Daging kurban biasanya diolah menjadi sate dan gule, namun di Surabaya Jawa Timur, seorang juru masak hotel mencoba membuat kreasi baru kuliner berbahan daging kurban dengan cara digoreng. Selain dagingnya digoreng, kuah sotonya juga menggunakan santan ala soto betawi. Siapa yang pernah mendengar soto goreng? Ya, di kota Surabaya ternyata ada loh kedai menyajikan kuliner ini, tepatnya di sebuah restoran hotel di Jalan Pandigiling, Surabaya. Menjelang hari raya kurban, Chef Ervin Triana, juru masak hotel, sengaja membuat alternatif menu baru berbahan daging hewan kurban sapi. Kuliner yang terinspirasi dari tongseng ini memadukan olahan daging sapi goreng dengan kuah soto betawi yang segar. Meskipun terinspirasi dari tongseng, namun soto goreng ini tetaplah berbeda dengan masakan berkuah tersebut. Salah satunya dari sisi pengolahan daging, yang harus digoreng dengan minyak panas dan ditumis dengan sambal kecap. Selanjutnya, buat kuah soto betawi dengan aneka rempah yang telah dihaluskan, tumis dan masak hingga matang. Agar segar, campur dengan kuah susu atau santan. Setelah itu, sajikan dengan toping mie bihun, irisan tomat, telur rebus, dan kerupuk melinjo. Soto goreng pandigiling pun siap disajikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Soto goreng ini adalah menu spesial menjelang idul ada, dimana soto goreng ini adalah perpaduan dari soto betawi dan menu tongseng. Jadi, kuahnya itu dari kuah soto betawi, sedangkan untuk dagingnya diolah dengan bumbu tongseng. Seperti itu. Cara memasaknya? Kita rebus dahulu, kita rebus dahulu untuk kuahnya dengan daging, dengan bumbu rempah-rempahnya itu. Kemudian, dagingnya setelah matang, kita angkat dan kita masak dengan bumbu tongseng. Dengan cara bawang-wena bawang putih diiris dan ditambahkan dengan kecap. Kemudian, dagingnya dimasukkan. Kemudian, kita goreng lagi dengan mentega. Setelah itu, baru kita bakar atau bisa digoreng langsung disajikan. Soto goreng kaya rempah ini mempunyai cita rasa gurih, asam dan segar. Sedangkan, dagingnya sangat empuk hingga membuat lidah susah berhenti bergoyang. Seporsi soto goreng ini dibanderol dengan harganya. Rasanya enak banget. Ini baru pertama kali saya nyobain soto bakar. Misalnya kan soto itu dimana-mana kan pasti direpus ya. Kalau kali ini kan sotonya campurnya sama iga bakar. Rasanya enak gurih, manis, lembut juga untuk dagingnya. Jadi, ini baru pertama kali saya nyoba dan rasanya enak banget. Seporsi soto goreng ini dibanderol dengan harga 85 ribu rupiah. Tentunya akan membuat perut kenyang dan ketagihan. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Dari Surabaya, selamat ria di Arek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!